Intro Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala Bia Cukai Bakasar Andi Pramono sebagai tersangka dugaan kreatifikasi Senin 15 Mei kemarin. Andi ditetapkan sebagai tersangka tepat 2 bulan setelah menjalani klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara-negara ke KPK pada Selasa 14 Maret. Ia penyusul Rafael Alun Trisambodo sesama PNS di Kementerian Keuangan yang lebih dulu ditetapkan tersangka pada April lalu. Terbongkarnya tindak pidana korupsi Andi berawal dari netizen. Salah satunya adalah akun Twitter at Partai Sosmet. Ketika itu netizen menyoroti gaya hidup Andi dan putrinya Atasya Yasmin yang kerap flexing atau pamer kekayaan. Dari situlah kehidupan Andi mulai di kuliti netizen hingga ia dipanggil KPK untuk menjalani klarifikasi LHKPN. Andi diketahui memiliki kekayaan sebesar 13,7 miliar rupiah. Hal itu menuai sorotan sebab gaji seorang pejabat SL3 biaya cukai paling rendah 3 juta rupiah dan tertinggi 5,9 juta rupiah per bulannya. Nasib sial Andi belum usai. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Andi langsung dicobot dari jabatan Kepala Biaya Cukai, Bakasar. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Beha Cukai, Nirwala Dwi Herianto menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK terkait peratapan Andi sebagai tersangka. Nasib Andi terbilang serupa dengan perjalanan kasus hukum yang dihadapi Rafael Aluntri Sambodo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penjujian uang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berbulan dari ulah sang adat. Bedanya, putra Rafael, Mario, dan Disa Trio terjerat hukum karena menganiaya pemuda berinisial day. Akibat perilaku Mario, netizen pun menyoroti harta kekayaan Rafael yang dianggap tidak wajar. Benar saja, KPK kemudian memanggil Rafael Aluntri untuk melakukan klarifikasi. Setelah itu, KPK menetapkan Rafael tersangka dugaan TPPU karena menerima 90 ribu dolar Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!